Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji adalah rukun Islam kelima setelah sahadat, sholat, puasa di bulan Ramadan, dan zakat Haji adalah bersiarah ke rumah Allah, Baitullah, dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu di tempat-tempat yang telah ditentukan, di waktu tertentu Karena Allah SWT memenuhi panggilannya dan mengharapkan keriduannya Tiga macam haji, satu Haji Ifran, dua Haji Kiran, dan tiga Haji Tamatu Berikut babakan Haji Ifran Haji Ifran, seseorang yang mengerjakan ibadah haji saja tanpa mengerjakan ibadah umrah Seseorang yang mengerjakan Haji Ifran tidak dikenai dam Berikut cara mengerjakan Haji Ifran Mengerjakan haji saja tanpa mengerjakan umrah Mengerjakan haji terlebih dahulu, mengerjakan umrah setelah pelaksanaan haji selesai Umrah dikerjakan pada bulan haji, kemudian kembali ke rumah, kemudian pergi berhaji pada bulan haji di tahun yang sama Mengerjakan umrah di luar bulan haji, selanjutnya mengerjakan haji pada bulan haji Berikut urutan pelaksanaan haji Ifran Mengambil mikor Niat ikhram Niat ikhram haji dari mikor Aku berniat haji dengan berikhram karena Allah Ta'ala Kemudian menuju ke Mekah dengan memperbanyak bacaan talbiah Di Mekah Hendaknya jamaah berdoa ketika masuk kota Mekah Memasuki masjidil haram dan melihat Ka'bah Jamaah mengerjakan tawaf kudum tujuh kali putaran Bisa dilanjutkan mengerjakan sa'i tanpa tahalul Selama menunggu waktu hukuf di Arafah Jamaah haji wajib berikhram dengan tetap menjaga larangan-larangan berikhram Jamaah haji menuju Arafah Di Arafah Tanggal 8-7 menuju Arafah Jamaah haji menempati kemah masing-masing Tanggal 9-7 jasian Jamaah haji wukuf di Arafah Dengan mendengarkan khutbah wukuf Menjama taktim sholat suhur dan asal Berdoa, bersikir, beristighfar, dan membaca Quran Jamaah haji menuju ke Mustalifah Di Mustalifah Jamaah haji mabit di Mustalifah sampai tengah malam Mencari kerikil di Mustalifah untuk lontar jumlah Sebanyak 7, 49, atau 70 putir Setelah lewat tengah malam Jamaah haji menuju Minah Mabit di Minah Tanggal 10 suhur hijah melontar jumlah akobah Menggunting atau mencukur rambut Tahalul awal Jamaah haji bebas dari pakaian ikhram Bisa berganti pakaian bebas Tanggal 11 suhur hijah Mabit di Minah Lontar jumlah ulah Wusta dan akobah Masing-masing 7 lontaran Tanggal 12 suhur hijah Mabit di Minah Lontar jumlah ulah Wusta dan akobah Bagi yang mengambil nafar awal Sebelum waktu mahrib Jamaah haji harus sudah keluar dari Minah Untuk Jamaah haji yang mengambil nafar sani Maka tanggal 12 suhur hijah Jamaah haji mabit di Minah Dan tanggal 13 suhur hijah Lontar jumlah ulah Wusta dan akobah Dan meninggalkan Minah kembali ke Mekah Jamaah haji menuju ke Mekah Tawaf ifadah dan sa'i Bagi yang sudah melaksanakan sa'i Ketika tawaf kudum Jamaah haji tidak perlu melaksanakan sa'i Potong rambut atau bersyukur Tahalul akhir atau tahalul sani Jamaah haji melakukan tawaf wadah Atau tawaf perpisahan Ketika akan meninggalkan kota Mekah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.